Intro Oke kita lanjutkan Kita sudah mempunyai tampilan semacam ini Jika saya klik ini Maka dia langsung punya Seperti ini dan kita bisa mengklik ini Dan hasilnya sama Dan bagaimana kita mengisi Sesuatu di area sini Kita bisa membuat Membuat Public Public lagi Dan void Lalu disini adalah Paint Dan di paint Saya memberikan Ini Grafik Dan Anda bisa memberikan G atau K Atau terserah Anda Dan biasanya banyak orang Menggunakan G Dan selanjutnya Saya mengetikan disini adalah G Titik Maka akan banyak pilihan Semacam ini Dan Anda bisa memberikan Drawstring Anda bisa memberikan ini Dan jika saya memberikan Drawstring Saya memberikan Kata-katanya Dan disini adalah EG Dan di EG Saya memberikan Mungkin 10 Dan di Y mungkin 60 Dan terakhir adalah TGT Dan sekarang Jika Jika saya Coba Saya sudah mempunyai Tulisan semacam ini Asas studio tutorial Seperti yang ada disini Dan Jika Saya memakai Ini juga akan Muncul Sama Dan posisinya adalah 10 Di EG Dan 60 Di Y Dan Jika Anda sudah mempunyai Semacam ini Dan Mungkin Draw Oval Kita mempunyai Draw Oval Dan disini mungkin Saya memberikan 60 Lalu disini juga 60 Disini 60 Disini juga 60 Belakang titik koma Dan Jika saya Membuat ini Saya sudah mempunyai Lingkaran Semacam ini Dan Di Grafik Di grafik Akan Banyak Yang Bisa kita Buat Disini ada Pilihan Sangat banyak Dan Anda bisa Mencoba Satu Satu Untuk Untuk Memahami Tentang Apa saja Disini Dan kita Bisa memberikan Banyak hal Bagaimana Bagaimana Jika saya Memberikan Seperti tadi Draw Draw Oval Saya Mencoba Memberikan Draw Oval Dan disini Saya memberikan Mungkin 80 80 Dan Disini 40 40 40 Dan Titik Koma Lalu Di bawah Saya juga Menuliskan G Saya Memberikan Fill Oval Dan disini Saya memberikan Nilai yang sama Jika Saya Memberikan Seperti Ini Saya Mempunyai Nilai Sama Disini Dan Titik Koma Jika Saya Run Saya Mempunyai Fill Oval Dan Bagaimana Kita Bisa Memberikan Oke Mungkin Warna G Titik Get Color Mungkin Dan Oh Salah Set Color Oke Titik Dan Set Color Dan disini Ada Ini Saya Memberikan Color Lalu Titik Dan Kita Bisa Membuat Beberapa Hal Dan Saya Memberikan Ini Kian Titik Koma Dan Jika Saya Coba Run Saya Mempunyai Ini Dan Jika Saya Letakkan Di Oke Saya Cut Dan Saya Letakkan Disini Apa Yang Terjadi Saya Mempunyai Yang Dikian Adalah Fill Jadi Kita Harus Memberikan Warna Sebelum Object Intinya Seperti Itu Pewarnaan Lalu Object Yang Di Warnai Dan Jika Saya Memberikan Ini Lalu Saya Copy Juga Disini Dan Saya Memberikan Mungkin Red Jika Saya Run Saya Mempunyai Merah Disini Dan Akan Berbeda Dengan Disini Kalau Disini Hitam Disini Merah Oke Seperti Itu Dan Selanjutnya Kita Akan Mencoba Memberikan Reaksi Pada Keyboard Input Dan Mungkin Bahannya Adalah Oval Ini Dan Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Om Sampai Has Sampai 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 Selamat Sampai Sampai Sampai